Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke, balik lagi bersama Bang Peong Kita berada di markasnya tim Balabintang Balabintang Kita kenalan dulu ya Dengan siapannya, Albab Mas Albab Sebagai owner Balabintang Owner Balabintang Jadi kemarin Kita di Lapak Manunggal Selatri Ada event New I Love Dengan Tiket Hari Jumat 100 ribu Hari 1 itu 150 ribu Pesertanya hampir 1.200 1.200 kurang lebih Yang masuk ke babak kedua 479 Masuk ke babak kedua Terbang di hari Minggu Dan Beliau ini Mas Albab ini Tim Yang final ketemu Rubicon Dan luar biasa sekali Akhirnya pencapaian tertinggi Yaitu Juara 1 Diperoleh oleh Burung yang namanya Malak 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 Abah Hallibah Pala Penda Pala Penda Pala Penda Pala Penda Pala Penda Malaka lanjut ke final bertemu Rubikon Ninggal dia Luar biasa Beberapa kali bertemu burung-burung yang Jedar-jedor dia memilih untuk meninggalkannya lebih dulu Oke ini final antara Rubikon dari Mutiara Sabi Dan Malaka dari tim Bala Bintang Saya minta permohonan kepada Semua penantai mas Ini barunya namanya Malaka itu Barunya nunggu mas Tolong jangan terak-raak mas Siapa tau rujuk kita Itu ada di Malaka Tapi tolong kita jadi penantai itu Jangan sampai Orang yang kita lihat Oke ini dia Final 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 Rame sekali Oke final antara Rubikon dari Mutiara Sabi Kita bertemu dengan Malaka dari Bala Bintang Kita akan saksikan bersama Datang gandeng Datang gandeng Tinggi Tengah datangnya Tengah datang Final antara Rubikon Dan Malaka Rapet gandeng Kita lihat Siapa akan juara satu Malaka juara satu Malaka juara satu Rubikon juara dua Teman-teman Jebol Patek Rubikon Datang padahal tinggi Selamat Malaka dari tim Bala Bintang Selamat Malaka dari tim Bala Bintang Selamat buat Rubikon Malaka Namanya Niftah Boleh diceritakan Malaka itu seperti apa Pak Malaka itu Gambir ya Itu ternakan dari sendiri Ternakan sendiri Pak Terus Tim Bala Bala Bintang Saya adiknya Mas Niftah Oh adiknya Ya adik kandung Ini borong Malaka dari Jati Barakasli Ternakan tim Bala Bintang sendiri Keluar namanya Malaka Ini Pak Ini Malaka ini sering banget tinggal Memang karakternya Jurusnya sekilian tinggal Memang Jadi Kalau gandeng tuh Ya Nasib-nasiban Cuman ini memang lagi kerja Lagi bener-bener kerja Dari awal sampai final Baru gandeng di final Baru gandeng di final Sama Ruvikon Sebelumnya dari babak 2 Sampai final Selalu ninggal Selalu ninggal Jadi memang Oke Untuk itu gimana nih Untuk perasaannya Gak nyangka sih Juara 1 di Lomba Nasional Lapak Selatri ini Gak nyangka banget Memang bener-bener Lagi rejeki Ini Keponakan saya Tim Bala Bintang juga Hai Pak Wadui Bala Bintang Donyal Gak nyangke Lampinang W Quiz kita akan kenalan nih jadi pertama banget mau nanya ini posisi markasnya ada di mana nih mas alba lokasi markas bala bintang itu ada di Jatibarang brebes RT4 RW8 nomor 7 eh berarti adanya di Jatibarang ya di Jatibarang brebes nah terus yang kedua kan kemarin banyak nih di lapak tuh beberapa personil atau kru lah ya tapi kok mirip-mirip nih itu bisa disebutin ada siapa aja sih ada pertama ada Omku Om gitu yang pertama namanya Om Iftah terus ada Om Haris itu terus ada sepupu yang namanya Arda jadi kita main berempat yang lepas ya yang lepas dari sepupuku Mas Arda Mas Arda kalau biasa latihan di lapak sini ada siapa namanya namanya Mas Ogah Mas Ogah Oke jadi itulah keluarga besar dari tim bala bintang itu satu keluarga satu keluarga itu ya main satu tim main satu tim Nah kan kita ngomongin soal kemarin ya perform Malaka ya mungkin bisa di infoin sedikit nih ke teman-teman khususnya belum mengenal Malaka Malaka itu seperti apa sih burungnya awalnya jadi Malaka itu awal mula latih ya Bang Peyong ya Malaka itu ternakan sendiri yang pertama itu Malaka ternakan sendiri kita latih kita belum tahu sprintnya seperti apa setelah dilatih sendiri sampai jadi awal perdana lomba itu ternyata ninggal lawan terus dan sampai akhirnya kita belum tahu kalau Malaka itu itu sprinter gitu setelah dilombain dilombain kok kerjanya semakin lama semakin jauh nih nggak lawan setengah lapangan setengah lapangan setengah lapangan kendalanya masih ada grobok belum ketemu settingan yang pas setelah ketemu settingan yang pas dan kita tahu bahwa Malaka itu kelebihannya sprinter gitu loh makanya kita baru berani ke lapak-lapak nasional seperti Selatri kita mencoba di Selatri Alhamdulillah Malaka udah pernah juara dua BOB di Selatri terus di lapak sendiri awal Malaka juara itu Alhamdulillah juara satu event event berapa ya waktu itu ya waktu di Jatibarang gitu itu pas di Jatibarang di Jatibarang awal juara terus lomba ke Selatri BOBnya juara dua lomba di Selatri itu kalahnya Malaka itu grobok masih belum dapet settingan yang pas pas kemarin di Selatri Alhamdulillah pas event mobilnya Aila Alhamdulillah settingannya pas kinerjanya maksimal sampai juara satu wuih keren Alhamdulillah Allah jadi Malaka secara singkatnya burung ini pertama dari lahir di kandangnya bala bintang poin satunya itu teman-teman karena menurut saya banyak teman-teman juga yang pengen banget menghasilkan produk sendiri atau dari kandang sendiri sampai juara apalagi ini juaranya event bergengsi ya bergengsi sekali nah Mas ini kita balik lagi flashback sambil kita ngobrolin soal Malaka untuk bala bintang sendiri bala bintang itu udah berapa lama sih bala bintang itu sampai sekarang berdiri tiga tahun kurang lebih tiga tahun itu pertama kali main burung beli burung di ternak langsung keluar Malaka langsung keluar Malaka kita latih ya sambil adalah burung buat lomba itu karena pengen lomba aja sih jadi sekedar beli burung gitu terus sampai Malaka jadi akhirnya nunjukin kualitasnya di malah di ternakan sendiri gitu pastikan gini berarti bala bintang sekarang posisinya udah tahun ketiga tahun ketiga tahun awal pasti namanya burung beli dong beli nah untuk Malaka sendiri ini dia ternakan bapaknya siapa ibunya siapa nih kalau bapaknya Malaka itu terahnya Mumbai Pluto kalau ibunya beli di pasar ibunya beli di pasar di pasar pasar jati barang awalnya sekedar ya namanya pecinta merpati tapi setiap pagi kita main ke pasar lihat-lihat burung ada yang suka warnanya bagus kita beli kurang dilatih gak enak buang masih kayak gitu ternyata ada betina yang saya suka gitu awalnya itu betina dibeli buat geberan atau gimana enggak emang emang suka oh emang karena suka aja karena emang perabotannya masuk nih menurutku ya ini betina kayaknya bagus deh terus kita tanya kita negosiasi kita jadi kita beli terus akhirnya buat geber sama Mumbai Pluto itu karena emang betinanya kan karakter badannya suka ya bulunya bulunya bagus gitu terus akhirnya dijodohin sama yang Mumbai Pluto itu akhirnya diternak langsung karena pengen pasang ring sendiri ya Bang Peyong ya jadi akhirnya keluarlah Malaka berarti disimpelin pertama Malaka 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 langsung berarti ini mungkin apa ya hal yang baru nih menurut saya pertama ada burung jantan ditemuin betina yang beli dari pasar jatibarang ya betul pasar jatibarang yang pas di depan Masjid Al Itihad tuh Masjid Al Itihad dulu inget gak masih inget belinya berapa betinanya tuh itu 30 ribu 30 ribu 30 ribu betina 30 ribu 30 ribu ditemuin sama jantan Mumbai Pluto itu Mumbai Pluto itu nah jantan itu beli dari mana dari temen cuma temen cuma bilang ada burung bagus mau gak gitu main ke rumah aku main iseng beli gak beli kan emang udah deket ya iya terus pas dipegang oh yaudah jadi gitu jadi berarti itu ringnya dari yang jantan itu emang ternakannya dia udah iya ternakannya temen berarti darahan Mumbai Pluto iya darahan Mumbai Pluto punya bintang utara kombing ya punya kombing itu temuin betina betinanya yang beli dari pasar jatibarang dari pasar jatibarang berarti ini salah satu jackpot Alhamdulillah Alhamdulillah langsung dikasih Malaka Malaka nah gimana itu sedikit ya Bang Peong ya itu waktu baru keluar Malaka itu keluar adeknya berarti tiga ya adeknya Malaka ada sebenernya terus bapaknya hilang belum jadi oh bapaknya hilang bapaknya hilang belum sempet star bapaknya udah hilang duluan tapi udah ninggalin anak masih kecil-kecil Bang Peong berarti nyimpelin tiga 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 yang keluar jantan dua yang keluar jantan dua iya jantannya yang satu mati adeknya adeknya Malaka berarti sisa betina sisa betina eh tangkepnya Malaka belahannya Malaka iya betul sama adeknya betina ada keluarnya warnanya kayak siapa lebih ke arah mana kalau belahannya Malaka itu warnanya Megan kalau adeknya Malaka warnanya gambir itu yang bapaknya yang darahan Mube Pluto itu warnanya apa warnanya gambir oh gambir kalau yang dari betinanya yang beli di pasar jatibarang blubuk blubuk atau kelabu iya kelabu oke itu dia ya temen-temen ya cerita asal-muasal adanya Malaka di kandang bala bintang iya jadi disini poinnya juga bahwa terkadang kita nggak ada yang tahu namanya rezeki iya dapet betina dari pasar dari pasar sekedar karena seneng melihat dari perabotannya secara pribadi iya oh kayaknya asik ini iya terus diketemuin lah sama jantan yang beli dari temen itu darah Mube Pluto lahirnya Malaka itu tapi yang mau gimana namanya ternak adeknya bapaknya sebelum dia mati udah ninggalin tiga iya tiga tetesan adiknya mati adiknya mati yang jantan karena keluar jantan dua ya ninggalin cuman Malaka Malaka yang jantan sisanya betina berarti ya adiknya Malaka sama sesarangnya Malaka nah terus kalau Malaka sendiri nih sempat pada saat udah juara-juara kan pasti kadang ada orang senang itu udah ada belum sih tawaran sendiri nih untuk Malaka di lapangan kalau tawaran untuk Malaka saat ini belum ada ya Bang Peong ya karena ya kita masih apa ya mungkin orang kita masih mainnya gak terlalu jauh sih Bang Peong ya dan terus mungkin belum pada lihat kinerjanya Malaka jadi kayak pas tos-tosan juga ah burung apa kayak gitu burung apa kayak gitu aku sama tim tetep Bang Peong jadi setiap Malaka terbang itu kita berusaha mengamankan sekitar walaupun turunnya pelan tapi tetep berusaha mengamankan mungkin orang lain yang lihat kesenggol atau apa burung kayak gitu kok dikawal gitu ya tapi kan kita udah yakin kalau Malaka itu punya spesialis sendiri gitu sprinter sprinter dan memang nanti apa istilahnya nanti pasti temen-temen lihat disini ada cuplikan-cuplikannya ya iya betul jadi Malaka itu kalau bisa diceritakan itu burung dengan spesialis ninggal lawan iya betul ninggal lawan nah berarti ini sekarang kalau Mas sendiri tinggalnya disini apa di Jakarta tinggal disini oh tinggalnya disini tinggalnya disini kalau aku udah setelah kuliah tinggalnya disini oh kuliah tinggal pas kuliah di Jakarta aja sih oke oke temen-temen nanti kita akan ngobrol-ngobrol karena banyak sekali disini yang pengen diobrolin tapi mungkin dari beberapa narasumber betul asik ya dari omku dari om betul sama omnya ya iya kalau omnya lebih ke om Haris om Haris itu lebih ke mensupport dana asik manajemen manajemen siap lomba siap lomba berarti perjalanannya timbala bintang tanpa saudara-saudara itu mungkin belum bisa sampai di titik ini iya betul 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 oke terima kasih nih terima kasih bang peong oke sampai ketemu di next event berikutnya siap terima kasih oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati perkenalkan perkenalkan nama saya Nurkholis biasanya dipanggil Oga saya sebagai jokil pas di tim bala bintang perkenalkan nama saya Arda saya bagian dari tim bala bintang sekaligus anak dari Bapak Miftah selaku owner Malaka ayo bang peong kita lihat langsung kandang dari tim bala bintang yang pertama ini bang peong ada Malaka juara di lapak selatri kemarin Alhamdulillah juara satu terus ini ada ikan sendiri juga masih di giringan B terus ini baru nangkep dari umbaran terus kalau ini ngambil dari Mas Obe Halilintar ini jalur Cito Kental masih di giringan B udah mau naik A burung bulu rampas sekarang terus ini player kita juga kemarin sempet dibawa ke selatri tapi kondisinya patah cupit dari hari kamis karena patah jadi kita gak ikutin lomba dan ini baru nangkep dari umbaran tenakan sendiri juga terus kalau di pojok sini ada anak kombes dari Mas Obe Halilintar ini temuin dari betina Mas Agus Halilintar itu betina dari jalur Kenwood Sri Rama terus yang jantannya jalur kombes anak kombes anak kombes ya anak kombes langsung kalau itu terus ini pijik-pijikannya anak dari kombes cucu kombes berarti masuknya cucu kombes sama jalur Kenwood Mas Agus terus ada cucu Thor di sini cucu Thor ini yang ring biru itu ngambil dari temen temen ngambil induk betina dari Mas Junit langsung terus di sini tak ternak karena sayapnya patah itu dijadiin pacek di kandang bala bintang Alhamdulillah udah ngeluarin anak-anak yang bagus sampelnya udah bagus terus di temen udah pada kelihatan kinerjanya oh ini yang baru masuk cucu bintang nih juga nih oh iya ini ada nih cucu bintang dari Cucu bintang dari Koedi Bang Peong bulu sisa tiga bentar lagi terbang ekor kita udah cabut kemarin sih pas tiga sisa tiga ekor cabut ini sisa dua nanti mulai latihan terbang lagi baru rampas pigik nih selanjutnya mungkin ada macan putih ya kemarin burung mau dilombain ternyata hari sabtunya bertelor jadi mungkin dirinya kurang babak ketiga ya iya babak ketiga udah kalah karena emang CC nya udah berkurang kalau udah bertelor kan Tom Peong ini macan putih mungkin cukup sekian ya iya tour ke kandang timbalan bintang mungkin kalau ada yang ya menjalin silaturahmi ngopi ngopi lah ya pas altop ya boleh 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 ngopi ngopi kesini ngobrol silaturahmi ya langsung hubungin nomor di linknya bang Peong aja hahaha oke kalau gitu terima kasih semuanya pemirsa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat oke nah kita masih di markasnya bala bintang tapi sekarang posisinya ngobrolnya dengan saudaranya nih ini dengan siapa mas? saya dengan Haris Mas Haris betul jadi mas Haris ini di bala bintang ini hubungan keluarga dengan apa mas albab gimana nih? kebetulan saya omnya mas albab oke mas albab sebagai owner tim bala bintang eh ngajak main burung sama omnya mas albab kakak saya kakak saya betul oke namanya mas Miftah yang kemarin jadi yang kemarin jadi Yoki Gleber Yoki Gleber plus owner Malaka oh pastinya pastinya iya jadi kita tim itu ada empat orang eh mas albab sebagai owner tim bala bintang mas miftah sebagai kita anggap itu master dari burung merpati Bang Peong oke masternya kenapa bisa dikatakan master ya itu satu lebih paham soal cara merawat burung seperti apa lebih paham cara melatih burung seperti apa Bang Peong jamunya seperti apa mereka kita anggap sebagai master gitu Bang Peong lalu ada anaknya Mas Miftah Bang Peong oke namanya Mas Arda ya memang suka burung suka burung juga pas kebetulan saya juga dari kecil juga main burung juga ikut ikutan Mas Miftah akhirnya terjun jadi tim satu bala bintang empat orang Bang Peong bala bintang empat orang nah keluarga semua keluarga berarti posisinya pada saat mensupport atau ikut bergabung juga untuk bareng-bareng lah main burung ini betul betul bala bintang semua yang sudah ada memang sudah ada dari dulu dari dulu nah berikutnya adalah di saat bala bintang ini sudah mulai berkembang artinya kan awalnya kan pasti mulai merintis lah ya oke sampai sekarang pun tetap pasti belajar terus masih terus belajar terus ngomongin soal Mas Miftah nih Mas Miftah sebagai master tadi dibahas betul betul mungkin di sini kita nggak bisa ngobrol sama Mas Miftah lebih banyak karena beliau juga kesibukan ya betul betul tapi pengen tahu nih dari sudut pandang nih Mas sendiri sosok Miftah itu untuk dimerpati memang seperti apa sih? oke kalau dari sudut pandang saya ya Bang Peong ya itu memang main merpati itu memang satu harus jeli Bang Peong harus jeli bagaimana kita cara merawat burung A, B, C itu kita harus jeli perlakuannya berbeda-beda Bang Peong itu memang yang kadang orang sulit untuk detail sampai sedetail itu Bang Peong perawatan burung A seperti apa, B seperti apa pelatihan pola latihannya burung A seperti apa, B seperti apa itu harus sedetail itu sih Bang Peong Mas Miftah ini Mas Miftah ya sebagai ibaratnya saya ya namanya Master burung ya memang yang oh ini harus begini ini harus begini gitu di samping Mas Albab juga memang udah udah jago juga gitu kan oke kalau saya sebenarnya cuman pulang dari Jakarta saya oh tinggal dimana Bang Peong? memang tinggal di Jakarta Bang Peong pulang di Jatibarang ya memang kampung halaman saya disini oke berarti sorry nih kan ini di Jakarta berarti ninggalin kesibukan nih ninggal kesibukan kalau boleh tahu kesibukannya apa nih Bang? saya kerja di Jakarta aja oke berarti punya kesibukan kerja di Jakarta ini pas lagi event ada lomba pulang pulang sekalian sekalian ya refreshing lah main burung berpati tapi setidaknya gini loh kan Mas Miftah ini ini saya lihat kan sebagai joki juga sepertinya udah terbiasalah kelihatannya betul sudah terbiasa dari dari segi ketenangan segala macam udah terbiasa sebelumnya backgroundnya di Merpati itu langsung di kolong apa ada sebelumnya lagi? khususnya di daerah Jatibarang Dulu memang waktu jamannya sempat ramai balap udah main balap dulu sih sudah main Merpati balap lalu udah bubar udah gak punya burung lalu Mas Albab ngajakin main burung Merpati lagi Mas Albab yang ngajakin betul ayah Mas Miftah ngajakin apa main burung Merpati kolong lagi lama ini kayaknya akhirnya Mas Miftah terjun lagi lalu saya ya emang dari kecil emang suka burung Merpati akhirnya kalau pulang ke Jatibarang ya ikut ke lapak ikut ke lapak ikut leber latihan leber ngomong soal kemarin ya karena saya lihat hiporia nya luar biasa nih artinya suka duka campur aduk lah memang bagaimana sih perasaannya? perasaan bener-bener gak nyangka Bang Peong Malaka dapet juara satu ya tapi memang dari virasat ya memang gak nyangka cuman kepedean harus kita ya tegukan dari awal ya emang Malaka emang ini lagi kerja nih dari babak kedua ninggalin lawannya itu setengah lapangan Bang Peong dari babak kedua babak kedua paling panjang ninggalinnya hampir setengah lapangan lah jadi Mas Miftah turun dari lapak ke dongdang musuh baru turun oke mungkin bisa dilihat dari cuplikan-cuplikan babak kedua ya iya itu babak dua yang paling paling jauh ninggalnya lanjut babak ketiga agak pendek ninggalnya tapi tetep ninggal tapi tetep ninggal babak empat tetep ninggal lima ninggal sampai semifinal pun tetep ninggal babak sembilan berarti itu iya babak semifinal babak sembilan itu dari tetep ninggal pas kebetulan memang finalnya memang darah apa merpati istimewa mungkin ya iya Rubicon yaitu baru gandeng di final itu Bang Peong ini saya lihat pertama khusus dari di Malaka ya saya kan ngehnya itu udah sisa beberapa burung artinya udah nggak banyak burung kan baru wih ini burung menjadi perbincangan kiri kanan ada yang ngomong nih wah ini yang burung ninggal nih Bang wah ini burung yang ninggalan terus nih oke dan ada di momen di saat itu saya akhirnya memperhatikan dong oke ternyata ninggalnya ninggi betul betul biasanya kalo ninggal yang selama saya perjalanan ini jarang biasanya ya datang ninggal tapi datangnya sedang lah oke tapi ini Malaka malah tinggi selalu tinggi oke oke itu emang seperti itu gimana bisa jadi memang Malaka karakternya begitu lepasan memang langsung tinggi oh langsung tinggi nyeprin kanan kiri kanan kiri biasanya kalo musuhnya nggak kuat ya dia akan balik arah oke kalo musuhnya kuat ya akan nempel nanti udah tinggi udah jalurnya Malaka udah dia makin kenceng kalo udah jalurnya Malaka jadi ketinggian tertentu itu udah jalurnya Malaka tuh abis itu baru gaspol tuh mau peong jadi karakternya memang kayak gitu sepertinya luar biasa ya sepertinya luar biasa emang peong emang dari pigikannya juga memang ini burung keunggulannya emang sepertinya luar biasa nih kan setiap burung keunggulannya beda-beda kan ada yang sepertinya kenceng turunnya bagaimana karakternya beda-beda ini Malaka memang burung yang gak jarang ditemuin ya kan kalo burung biasa yang ditemuin kan lossnya bagaimana tiganya ngisi atau enggak itu cuman ya kalo Malaka emang keahliannya di sprinter berarti kalo kita bisa bilang kata yang untuk pas untuk Malaka menurut mas apa? Malaka itu apa? Malaka memang burung sprinter yang sekarang jarang ditemuin di Merpati Kolong sih Bang Beong sprintnya luar biasa sprintnya karena luar biasa dan mempunyai ini karakter jalurnya Malaka oh gak mau dibawa jalurnya Merpati lain berarti kuat dengan karakter jalurnya itu ya kuat dengan jalurnya luar biasa nih ngangkat tinggi nyeprin as tengah istimewa nah pasti banyak juga juga ada temen-temen yang menanyakan memang pernah main di lapak mana aja berarti udah beberapa lapak beberapa lapak lokalan sini sih kalo pola latihan kita di lapak jati barang oke lalu kalo ngamen kita mungkin di lumingser kabunan sama selatri aja Bang Beong dan itu semuanya tipenya begitu? tipenya sama semua semua lapak karakternya sama semua seperti itu oke itu dia ya Malaka dari tim bala bintang nah ini mungkin buat temen-temen misalkan nih ya pengen penasaran atau pengen main atau mau lihat punya darahannya dari bala bintang nih namanya pemain burung tim kadang kan juga pengen berbagi tra atau apa kalo disini biasanya ngubungin ke Mas Albab sebagai owner tim ya nomornya Mas Albab aja oke siap 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 nah terakhir nih Mas untuk kedepannya kan event banyak nih oke untuk bala bintang sendiri ada planning mau kemana nih? ya insya Allah kalo memang burungnya kita kan tau ya burung ini lagi kerja atau engga lagi fit atau engga selagi burung kita fit ya kita mencoba untuk keluar dari kawasan berbes dan tegal lah mungkin yang deket mungkin ke Pekalongan dulu atau kemana gitu mungkin gitu Bang Buyong jadi perlahan-lahan lah perlahan-lahan sambil menikmati betul oke menikmati perjalanan berpetualangan merpati tuh keren 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 oke nah ini ada engga yang mau disampaikan nih buat temen-temen khususnya kan temen-temen yang pertama yang tadi saya bilang ternyata Malaka itu betina ibunya itu malah dari pasar betul-betul Bang Buyong ada engga yang mau disampaikan nih buat temen-temen juga buat pecinta merpati kolong ya semuanya engga ada yang mustahil engga burung engga selalu harus dari istilahnya mahal atau terahnya bagus gitu ya memang terah sekarang ya memang bisa dikatakan nomor satu ya Bang Buyong ya cuman ya paling penting ya kita tahu bahwa burung itu mampu atau engga di kelas mana gitu oh oke rabaannya seperti apa karakternya seperti apa ini mau berapa mampu bertarung di kelas mana gitu jadi artinya engga usah khawatir mainlah sesuai dengan kemampuannya betul-betul dinikmatin dinikmatin kalau memang ada rezekinya mau itu harganya seberapapun pasti ada jalannya betul-betul cuman ya satu emang ya kita harus bisa raba burungnya ya Bagaimana berusaha berusaha latihannya seperti apa pola rawatannya seperti apa itu penting semua Bang Buyong betul-betul iya jadi penasaran ini satu lagi nih yaitu perawatan atau bala apa malaka itu settingannya pakai apa mumpung saya ini kalau settingan full herbal jadi kebetulan timbala bintang punya jamu sendiri namanya stamin plus Bang Buyong stamin plus stamin plus itu jamu herbal kita pakai sendiri kebetulan malaka memang full pakai stamin plus aja Bang Buyong pakai stamin plus pakai stamin plus aja jadi produk sendiri itu produk sendiri enggak mahal lah jadi kita enggak main obat enggak main doping apa-apa ya cukup pakai jamu herbal stamin plus stamin plus bisa didapatnya dimana ya mas di shopee kita ada paling kalau untuk yang jauh-jauh shopee sih lewat shopee lebih gampang lah ya lebih gampang kirimnya juga lebih gampang kalau lokalan ya biasa kan udah kenal tinggal main ke rumah kesini bisa oke oke stamin plus ternyata rahasianya stamin plus jadi saya senang juga ada punya produk tim jadi kan setidaknya ada teman-teman juga yang penasaran sama burungnya mau pakai jamu herbal apa betul jadi ada pilihan lain ada pilihan lain ya memang itu udah dibuktikan di Malaka ya dibuktikan di Malaka tanpa ya banyak orang memang yang kimia vetafarm biasanya ya ada versi laga gitu justru malah nggak cocok pakai yang itu pas kalau nggak cocok ya mungkin ada pasti cari solusi yang lain cari solusi yang lain setiap burung memang tadi kan saya udah bilang setiap burung mempunyai berbeda-beda karakter berbeda-beda pola rawatannya seperti apa itu kalau Malaka full herbal full herbal oke terima kasih terima kasih semoga ini juga memberikan semangat juga khususnya buat teman-teman yang sekarang juga sama-sama berjuang di perlombaan ya kan nggak usah khawatir ternyata dengan karakter spring ninggalnya Malaka hanya dengan jamu hanya dengan jamu pola rawatan yang pastinya konsisten ya konsisten nomor satu Bang Beo nah itu dia terus juga pola pelatihan juga pasti yang konsisten juga didukung dengan crew-crew yang hebat akhirnya bisa membawa Malaka ke podium satu sampai mengalahkan burung-burung yang luar biasa dengan sprint yang luar biasa itu salah satu jurus andalannya dari Malaka tim Balabita siap-siap oke teman-teman sampai ketemu lagi di video-video berikutnya bersama teman-teman tim-tim yang lain dengan cerita-cerita yang luar biasa mudah-mudahan menginspirasi buat teman-teman dan terima kasih dan selamat juga buat tim Balabintang atas podiumnya juara satu di event New Aila Lapak Manungasrati Trebes pada hari Minggu 27 Oktober 2024 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati